Sahabat-sahabat tani tentunya kami sangat bangga dan senang sekali apabila konten yang kami buat ini sangat bermanfaat Yaitu menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi petenak-petani yang ada di tanah air Tentunya apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan kepada petenak-petani lainnya Semoga termotivasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak-sahabat tani Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dalam konten kali ini kita ingin memperlihatkan keuntungan dari petenak itu sendiri Panen mutiara hitam Ini merupakan keuntungan dari kita petenak-petenisah sahabat-tenak sahabat tani Mutiara hitam Yang akan kita jadikan untuk penyuburan lahan kebun kopi yang kita miliki Inilah yang saya maksud mengintegrasikan antara perkebunan dan petenakan Sahabat-tenak sahabat-tenak sahabat tani Koe kambing ini bisa kita fermentasikan ataupun kita Kupukan langsung ke ladang pertanian yang kita miliki Silakan Apabila ingin dipermentasikan terlebih dahulu Itu salah satu cara yang sangat baik Dan tentunya apabila ingin langsung dipupukkan juga tidak masalah Untuk saat ini Di kebun kita Koe koe ini kita langsung Pupukkan ke ladang Kopi yang kita miliki Pemirsa sahabat-tenak sahabat tani Saat ini kita sedang berada di Kebun kopi Dimana Serintil-serintil Koe kambing Kita pupukkan Di lahan Kebun kopi yang kita miliki Seperti ini pemirsa Kita tidak mempermentasi Tapi kita langsung Kita pupukkan Ke kebun kopi Ini pemirsa keadaan Kebun kopi kita Ini kebenaran kebun kopi kita Baru Baru Dilakukan penyambungan kurang lebih Satu tahun Pemirsa Nah kohe-kohe Serintil kambing yang kita Ambil dari Kandang Pemirsa Ini kita bawa ke Kebun kopi yang kita miliki Dan kita langsung Pupukkan ke kebun kopi Pemirsa Seperti inilah Pemirsa Mengintegrasikan Perkebunan kopi Dengan Beternak Kambing Sekali lagi Semoga Menginspirasi Memotivasi Dan mengidukasi Seluruh peternak Maupun Petani Yang ada di tanah air Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton